Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini menelan kekalahan saat melakoni pertandingan pekan ke-8 lanjutan Liga 1 2022-2023. Skuad Besutan Rahmat Darmawan itu kalah 1-2 saat berhadapan dengan Persif Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dalam pertandingan tersebut, Rahmat Darmawan mengaku sempat terkejut karena ternyata prediksi mengenai skema pemain yang digunakan Persif Bandung ternyata berbeda. Skema di luar dugaan kami awalnya 3-4-3 saat menyerang, dan 5-4-1 saat bertahan, kata Rahmat Darmawan. Saya antisipasi 4-back tapi 3-back, mengubah suasana babak pertama, babak kedua efektif kami memberikan tekanan keada lawan, tapi secara keseluruhan ucapkan terima kasih kepada pemain-pemain saya. Selanjutnya, Rahmat Darmawan pun sejatinya telah melakukan perubahan skema Rans Nusantara FC. Pelatih yang akrab di Sapa RD itu pun mengklaim bahwa Rans Nusantara FC dapat merubah tempo permainan di babak kedua. Sayangnya, klub debutan Liga 1 itu tetap tak bisa mencuri poin di kandang Maung Bandung. Pasti ada kontras strategi tadi mengubah jadi 4-4-2. Semua ketemu lawan di posisi masing-masing, efektif kerja lebih mudah, kata Rahmat Darmawan. Kami melakukan beberapa pergantian pemain juga supaya lebih efektif, 2 pergantian yang saya lakukan. Sambungnya, Gelandan Rans Nusantara FC, David Lally pun mengakui bahwa pergantian formasi yang diusung pelatih Persib, Louis Nila rupanya berubah. Gelandan Rans Nusantara FC, David Lally pun mengakui bahwa pergantian formasi yang diusung pelatih Persib, Louis Nila rupanya berubah. Kita kaget karena mereka melakukan pergantian formasi. Babak kedua bisa melawan walaupun cuma satu gol, kata David Lally. Babak kedua bisa lebih baik dari babak pertama. Persib bermain dengan baik dan selamat untuk Persib, sambungnya. Sub indo by broth3rmax